Intro Jadi ada surat kuasa yang diberikan kepada penyidik yang bermeterin 6 ribu yang ditangani oleh Pablo dan Ray dalam isinya itu bahwa yang bersangkutan mencabut kuasa terhadap Pak Farhat dan Pak Andar yang bersangkutan mencabut kuasa terhadap Pak Farhat dan Pak Andar Intro Kalau Pablo menyampaikan ada surat pencabut, saya pikir dasar pencabutannya tidak ada Kita sudah menangani perkara ini juga tidak ada masalah kok Ya kalau dicabut ya tidak apa-apa kan tidak ada masalah Kalau kita membantu juga tidak ada bayar-bayaran juga Klaim saya Pablo disuruh menyabut kuasa dan kuasa itu tidak bisa dicabut sepihak Di sini jelas nih Di Pablo Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya Tanpa ada paksaan dan pihak manapun Dan tanpa dapat dibatalkan sepihak Pablo sendiri tidak bisa membatalkan kuasa ini Kecuali saya ikut Ada, ada pengacara lagi Tapi saya tidak tahu namanya siapa Mereka kan pencabutan tahun 15 ya Surat kuasanya Pertama ada SMA, pacaran sama dia Ketemu, jalan Pacaran lama juga sih, dua tahun Menikah dari tahun 2012 Sampai sekarang masih sah suami istri Kemarin sempat minta pisah sama dia Karena kan saya pisah ini sama dia Karena dia itu ketahuan selingkuh dengan warga negara Thailand Nah wanita Thailand ini hamil Di situ saya nyuruh dia buat nginggalin saya Buat pilih, wah gitu salah satu Saya juga muak ya sama omongan-omongan dia yang bilang Saya itu udah cerai sama dia Dia bilang udah ada surat cerai buktinya ini itu Itu semua bohong Makanya saya pengen klarifikasi Nah saya tunjukin buktinya itu memang ada Dan dia bohong masalah umur dia berapa lah Inilah semuanya Ini baru mau ketemu orang tua Pablo Kayaknya dia akan menembuh upaya damai lah Siapapun Gak ada orang tua ingin anaknya dipenjara Maafkan kesalahan dan mudah-mudahan Tidak mau ngulangi lagi Aku gak pernah denger ada mediasi Gak pernah denger ada mediasi Jangan dong sesudah Sesudah kesudut baru Baru tiba-tiba bicara mediasi Kemarin waktu kita lapor malah kita diejek habis Ya dengan ketawa-ketawanya itu Tapi biarkan dulu proses hukum muda lah Seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya Udah gak mau bahas kupu-kupu Kupu-kupu udah menyadari bahwa dia kesalah kostum Dia aja suka nyindir saya Tapi saya senang aja disindir Saya gak pernah bicara harta Mereka yang sindir Gak ada deh Coba Kalau mau ini deh Halo Halo para pesaing-pesaing gue Coba cek kelapa gadis permai itu Yang punya orang Batak hampir semuanya Tanya Sudin Mbak Gue yang punya Tapi itu dengan otak gue Dan aku tidak mempermaikan Dan si kupu-kupu gue itu beli di Rodeo Drive di Hollywood Gak akan biasa dipake orang yang biasa tinggal di apartemen murah Ini Hey Yang tidak ngerti jas Ini Beli di Milan, Itali Saya gak pernah beli jam Saya dapat 6 Dari konglomerat Setiap saya ulang tahun dikasih Harga 1 M Bangangga 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 Walau Salah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kis-kis gemes dari Meldy. Kis-kis gemes dari Meldy. Sekarang kami sudah membeli musyawarah, mufakat, dan berdamai. Sekarang kami saling memberi surat penjabutan laporan polisi. Dan surat-surat lain terlalu laporan-laporan di KPI, KPU, eh KPI ya, sudah diralisasikan untuk dicabut besok. Orang bahwa anak-anak saya berhenti, aku berhenti akan berada di sekitar kita untuk berlangganan. Jangan lupa, bahagia. Keluaris. Eux. Dan anak, anak, anak-anak saya berhenti-henti lagi. Dan anak saya berhenti-henti lagi. Kello? Ini kita melihat. Bikir? 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 Ya Alhamdulillah pelajaran yang terbaik adalah jangan sampai terulang kembali. Semoga oleh Allah kita dijauhkan dari pertengkaran yang terjadi seperti ini lagi. Nah saudara-saudara kan mereka sudah beberapa lama ini hampir setahun ya bersengketa tadi memang penuh tangis dan haru. Jadi antara DP, kakaknya kandungnya terus Merdi sempat berpelukan sampai menangis ya. Terus mereka sempat video call pada ibunda mereka dan banyak nasihat telah disampaikan. Terima kasih sudah menonton! Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.